Harga beras menjadi isu strategis nasional saat ini karena didorong oleh lonjakan harga yang signifikan. Meski harganya mahal, stok beras di Belitung Timur masih cukup hingga 59 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belitung Timur, Suparta mengatakan, stok beras di Belitung Timur masih aman hingga saat ini. Sedangkan kebutuhan beras per hari masyarakat Belitung Timur adalah 2,4 ton per hari. Jumlah stok kita per Januari tahun 2024 adalah 143,4 ton. Jadi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Bulan Februari nanti akan diupdate lagi datanya, kata Suparta, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ia menyebut, memang terjadi kenaikan harga beras di tingkat distributor hingga sampai ke tangan konsumen. Hal itu terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Solusi darinya yakni nanti akan menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan guna memudahkan masyarakat mendapatkan beras. Dengan banyaknya suplai beras, diharapkan akan membuat harga sedikit menurun. Apalagi mendekati bulan puasa ini, kami juga sudah koordinasi dengan perumbu log untuk memastikan stok beras tersedia dan aman, kata Suparta. Bantuan-bantuan sosial, lanjutnya, juga bisa jadi solusi untuk masyarakat kurang mampu sebab akan dibagikan beras berdasarkan data DTKS dari Dinsos Beltim. Semoga nanti harga beras ini segera turun sehingga tidak menyulitkan masyarakat, ucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.